Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar untuk Caturung Gas Lovers Di video kali ini kita akan membahas tentang pakan dimana ada pertanyaan lagi dari teman kita jadi kita bahas pakan lagi untuk pertanyaannya adalah izinannya ya mbak apakah ada pengaruh negatif bila konsentrat petelur dimakan entop pejantan dan disini akan saya perjelaskan mungkin teman-teman yang pemula itu masih bingung untuk pemberian pakan yang berupa pakan mengandung protein, protein tinggi dimana untuk pakan-pakan yang praktis yang kita beli dari pabrikan itu biasanya kan ada tersendiri ya ada kalau konsentrat semisal konsentrat untuk unggas, konsentrat untuk unggas itu ada dua petelur dan juga pedaging petelur bebek, ada petelur ayam ada untuk pedaging untuk konsentrat sendiri ya kalau untuk pur itu biasanya cuma bedanya di merek nah disini akan saya perjelaskan sebelum saya perjelaskan untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel caturunggas bisa subscribe dulu like dan juga tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari caturunggas channel dan ini indukan di caturunggas di kandang nomor 2 yang dimana udah produktif udah menghasilkan telur ratusan ya ratusan lebih pokoknya ratusan lah teman-teman saya katakan untuk pengiriman juga kita udah ngirim banyak sekali ke luar Jawa terus untuk anakan khusus di pulau Jawa juga udah banyak sekali nah disini akan saya perjelaskan pertanyaan dari teman-teman kita ini untuk konsentrat petelur itu dimakan oleh pejantan apakah ada efeknya gitu ya intinya kalau dimakan oleh pejantan ada pengaruh negatif nggak gitu ya intinya pengaruh negatif nah disini akan saya perjelaskan teman-teman dan kebetulan di caturunggas ini udah ada yang ngeram ini teman-teman nah disini juga ini indukannya lagi makan nah ini udah ada yang ngeram ini 13 putir dan disebelah sini ada 13 putir kita akan panenan banyak dan disebelah sini kita cek dulu ya teman-teman ya ini di rami teman-teman terus ini ini ditutup bulunya dirontokin oke akan saya perselaskan disini teman-teman bisa lihat ya satu kandang ini ada pejantan dan juga petina nah pejantannya ini ya pejantannya satu tempat nah kebetulan ini masih ya untuk pakanya ya ini pakanya saya nggak beda-bedakan jadi ini mengandung konsentrat juga untuk komposisinya sendiri ini agak kita terangkan ini ada nasi aking ada dedak hijauan dan juga konsentrat petelur nah ini saya jadikan satu tentu saja untuk pejantannya juga makan nah itu sebenarnya ada efeknya efeknya justru bagus ya teman-teman efeknya justru bagus kalau untuk betinanya itu nanti kan dia merangsang agar dia cepat bertelur untuk mengesilkan telur tentu saja yang vertil terus untuk yang pejantannya ini efeknya adalah dia lebih produktif untuk ngawin atau lebih produktif untuk istilahnya melakukan produksi dengan betinanya ya jadi ini istilahnya juga pengaruhnya positif ya untuk pejantannya itu tentu saja dia lebih apa ya teman-teman lebih produktif lagi lebih lincah gitu teman-teman karena apa karena untuk konsentrat ini sebenarnya antara pedaging dan juga petelur ini cuma beda mungkin pemberian protein kadarnya itu seberapa segitu terus ada mungkin ada tambahan-tambahan seperti kemarin saya katakan ada cangkang atau tulang tulang sisa tulang ataupun pakan-pakan lainnya tepung ikan atau yang lainnya seperti itu jadi kalau untuk pemberian di pejantan malah bagus nanti untuk produksi anakannya juga semakin banyak karena apa di satu kandang ini yang memegang perang penting itu sebenarnya adalah pejantannya kalau pejantannya dia bagus nutrisinya bagus untuk hasil perkawinannya juga bagus itu nanti bisa efek keindukan jadi dia bisa membuahi populasi betina di dalam satu kandang semisal ini untuk dicaturungga 1 banding 10 jadi dia harus nutrisinya bagus biar dia mampu untuk membuahi dari 10 betina seperti itu untuk pakan sendiri ini sangat berpengaruh kalau teman-teman memberikan pakan yang nutrisinya itu bagus otomatis untuk potensi rajin nelurnya itu sangat tinggi jadi sangat cepat untuk menghasilkan telur kembali karena kemarin saat unggas itu sudah beberapa hari saya tunggu tidak menghasilkan telur untuk indukanya setelah pakannya itu banyak nasi akingnya dan juga konsentratnya diberi yang cukup itu langsung nelur semua teman-teman dan hasilnya adalah vertil 100% saya katakan vertil karena apa selama ini saya selama saya ganti pejantan ini ya teman-teman ini bagus pejantannya itu belum apa itu istilahnya belum ambil telur yang invertil itu kan masih di rami kok bisa tahu mbak catur ya jadi saya selalu rajin ropong teman-teman ya jadi saya sudah bisa mendeteksi 100% itu semuanya 13 telur itu vertil semua saya sudah pastikan yang di rami itu adalah telur-telur yang bagus telur-telur yang vertil jadi kita tinggal nunggu untuk penetasan jangan sampai kalau kita nunggu udah nunggu lama kita enggak tahu enggak bisa prediksi lebih awal akhirnya ternyata sung semua nah itu akan memperlama juga indukan untuk menghasilkan telur teman-teman jadi dia tidak istilahnya membuang waktu untuk pengeraman karena pengeraman sendiri cukup lama untuk entok 37 hari jadi setelah lama 37 hari itu sebenarnya kalau kita udah tahu kita ambil untuk yang invertil kemungkinan ada invertil itu nanti dia akan produksi lebih cepat mungkin paling lama 2 minggu dengan nutrisip akan yang bagus itu akan menghasilkan telur lagi jadi seperti itu jadi intinya efeknya bagus untuk teman kita ini dan sangat direkomendasikan untuk pemberian keindukan ini pakannya masih oke mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti caturunggas channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari caturunggas channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari caturunggas channel tidak hanya sampai di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian lentok jumbo telur vertil lentok jumbo anakan untuk follow instagram caturunggas semoga kita semua diberikan kesehatan keselamatan panjang umur kelancaran riski serta pelindungan dari Tuhan yang maesah oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time